Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas alur cerita Sinetron buku harian seorang istri untuk episode 19 April 2021 Akhirnya kerinduan dewa pun terobati setelah Nana kembali Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya Pencarian Nana pun masih berlanjut Namun tim SAR memutuskan untuk memberhentikan pencarian Nana Karena masih belum ada titik terang Namun dewa yang masih keke ingin mencari Nana Dewa pun meminta kepada awak media untuk memberitakan hilangnya Nana di semua acara TV Bahkan tak cuma dewa Lula dan putri pun ikut serta Memberi pesan jika ada yang menemukan Nana Agar segera menghubunginya Dan benar saja usaha dewa pun membuahkan hasil Karena saat bersamaan Nenek Fitri pun sedang menonton TV Hingga akhirnya Nek Fitri pun mengetahui jati diri Nana yang sebenarnya Namun di sisi lain Nana yang melihat berita tersebut Rupanya Kembali mengalami histeris Bahkan Nek Fitri pun berusaha menenangkan Nana Hingga akhirnya Nana pun tertidur Namun rupanya Mu'jijat pun datang Saat Nana bangun Nana pun sudah teringat semuanya Dan mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Melihat kondisi Nana yang mulai membaik Nek Fitri pun meminta bantuan kepada Teman Sekampungnya Untuk mengantarkan Nana pulang Hingga akhirnya Nana pun diantarnya Namun sayang Orang yang mengantar Nana pun tidak tahu Alamat rumah Nana Hingga akhirnya Nana pun dititipkan di kantor polisi Namun sepertinya Nana pun sangat berat Meninggalkan Nek Fitri dan cucunya Karena Nana sangatlah nyaman Saat bersama Fitri Yang selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Dengan begitu merdu dan indah Lalu diadegan selanjutnya Dewa yang saat itu sedang menemani Ibu Parah di rumah sakit Namun tiba-tiba saja Dewa pun mendapatkan telpon dari kantor polisi Awalnya Dewa pun begitu terkejut Namun Setelah polisi mengatakan Jika Nana selamat dalam keadaan baik-baik saja Dewa pun begitu bahagia Tanpa berpikir panjang Dewa pun langsung pergi Ke kantor polisi Dan ditemani oleh Fasya Sesampainya di kantor polisi Betapa bahagianya Dewa Saat melihat Nana yang sedang duduk Dan Dewa pun langsung menghampiri Nana Hingga akhirnya Momen romantis pun terjadi Antara Dewa dan Nana Mereka pun saling melepas rasa rindu satu sama lain Dan Langsung memberi pelukan hangat Karena masih Merasa Kangen terhadap Nana Dewa pun mengajak Nana Untuk jalan-jalan Mereka pun menghabiskan waktu Semalaman Berdua Nah guys Nampaknya di episode yang akan datang Akan semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan Yang dimana saat ini Nana yang sudah kembali Kepelukan Dewa Hal tersebut pun Membuat Dewa Begitu bahagia Namun sepertinya Nana pun akan menceritakan Kepada Dewa Di saat Dirinya hilang Dan Nana pun akan mengatakan Kepada Dewa Jika dirinya ditolong oleh Fitri dan neneknya Tentu saja Dewa pun akan Sangat berterima kasih Kepada Fitri dan neneknya Bahkan Bukan tidak mungkin Jika Dewa Akan mengunjungi Ke rumah Nek Fitri Dan Memberi bantuan Kepada Nek Fitri Karena Sudah berhasil Menolong Nana Namun di sisi lain Dewa pun merasa lega Karena dirinya Berhasil menemukan Nana Dalam waktu Kurang Dari 2x24 jam Seperti apa Yang diberikan oleh Buparah Kepada dirinya Tentu saja Dewa pun bisa Membuktikan itu semua Kepada Buparah Bahwa cinta dirinya Dan Nana Tidak akan bisa Dipisahkan oleh Siapapun Tentu saja Buparah Buparah pun Akan merasa Bangga Terhadap Dewa Dan Nana Tentu saja Saat ini Buparah pun Tidak akan bisa Berbuat apa-apa Melihat Melihat Dewa Dan Nana Yang semakin Hari semakin Romantis Bahkan Bukan tidak Mungkin Jika Dewa Dan Nana Pun akan Segera Melakukan Kewajibannya Satu sama Lain Yang selama ini Masih Tertunda Karena Dewa Dan Nana Pun sudah Berjanji Jika dirinya Ingin Membuktikan Dan Ingin Memberi Cicit Kepada Neratu Namun Apakah Usaha mereka Akan berhasil Namun Kita doakan Saja Semoga Usaha Yang dilakukan Dewa Dan Nana Akan Berhasil Namun Bila semua itu Benar terjadi Tentu saja Dewa Dan Nana Pun akan Sangat Bahagia Begitupun Dengan Kita Sebagai Para Penggemar Sinetron Buku Harian Seorang Istri Dan Para Fans Joe Abbas Jackson Dan Cinta Brian Kita pun Akan Sangat Bahagia Melihat Dewa Dan Nana Yang Semakin Hari Semakin Romantis Tetapi Jangan lupa Saksikan Terus Cerita Selengkapnya Hanya Di Sinetron Buku Harian Seorang Istri Yang Tayang Setiap Hari Hanya Di SJTP Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus